Pendekar yang jilid 30. KETIGA orang itu bersama-sama mengangguk. Sebaliknya Quick Tailok tidak tahan segera bertanya, walaupun mereka kenal aku, tapi aku tidak kenal dengan mereka, siapakah orang-orang itu orang muda zaman sekarang memang sudah tidak banyak yang kenal dengan mereka, tapi kau mungkin saja pernah mendengar tentang nama mereka, oh kau pernah bertarung melawan lankun apakah belum dapat kau tebak sumber dari Ilmu silatnya lankun-lankun adalah nama permannya, sejak ia masuk ke dalam kuil Syaulim Si dan menjadi pendeta, orang lain hanya tahu kalau dia bernama Ti Siong. Ternyata Hwa Sio berkaki tunggal ini adalah seorang anggauta Syaulimpai, tapi memang cuma ilmu Toyahang Lui Chiang Mo Chiang, ilmu Toyahangin geledek penakluk iblis, dari Syaulimpai yang bisa memiliki daya kekuatan yang begitu mengejutkan. Dengan paras muka agak berubah Quick Tailok segera berseru, jangan-jangan dia adalah Kim Lohon Ti Song Tai Su yang tempoh hari pernah menyapu rata partai Seng Sud Hai dengan mengandalkan ilmu Toyah saktinya betul, memang dia, sahut si kakek. Quick Tailok tak sanggup berkata apa-apa lagi. Kim Lohon ini merupakan salah seorang manusia yang paling dikagumi olehnya sewaktu masih muda dulu, sejak dia berusia 7 atau 8 tahun, nama ini sudah pernah didengar olehnya, tapi kemudian dia dengar pendeta itu sudah kembali ke alam baka, sungguh tak disangka ternyata dia berdiam di sini. Tian Gwa Yew Siu Tau Chu, naga sakti dari luar angkasa, si bungkuk sakti, bukankah pernah kau dengar nama ini disebut orang kata si kakek kemudian. Untuk kesetian kalinya Quick Tailok tertegun. Ternyata si bungkuk ini adalah jago yang paling termasyur dalam dunia persilatan karena ilmu meringankan tubuhnya yang amat lihai, tak heran kalau dalam sekejap mata bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas dari pandangan mata. Si bungkuk sakti dari luar angkasa dan Jian Pian Ban Hoa Chi Tong Seng, beribu perubahan berjuta pergantian, akal banyak bagaikan binatang, merupakan dua orang manusia yang mengangkat nama bersama, ucap kakek itu lagi. Dengan wajah terkejut Quick Tailok memandang ke arah si Burik, lalu serunya tertahan, apakah dia adalah si akal banyak bagaikan binatang Wanto Asean Sengoh, rupanya kau juga tahu tentang dia, Quick Tailok berdiri tertegun di sana, sampai lama sekali ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Pada 20 tahun berselang, ketiga orang ini semuanya merupakan jago-jago dunia persilatan kelas 1 yang termasyur dan disedani oleh setiap umat persilatan. Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan, ketiga orang ini sudah mati semua. Tak nyana ternyata mereka bertiga bersembunyi di sini, bahkan tampaknya sudah menjadi pelayannya si kakek yang penyakitan itu. Berpikir sampai di sini, tiba-tiba saja Quick Tailok merasakan hatinya amat terperanjat. Kalau manusia-manusia tersohor macam Kim Lohon, Sintou Chu bersedia menjadi pelayan si kakek ini, bahkan bersikap begitu hormat, segang dan tunduk terhadapnya, lalu manusia macam apakah si kakek yang penyakitan itu sendiri? Quick Tailok benar-benar merasa tidak habis mengerti. Sekalipun Hong Tiang dari Kuil Xiao Lim Siang lalu hidup kembali, belum tentu Kim Lohon akan bersikap begitu hormat kepadanya, sekalipun seorang pendekar besar kenamaan di masa lalu hidup kembali, si bungkuk sakti dan si akal banyak seperti binatang belum tentu bersedia menjadi pelayannya. Tapi, siapakah kakek itu? Kekuatan apakah yang dimilikinya sehingga dapat membuat ketiga orang ini begitu menaruh hormat kepadanya? Hari ini mereka telah banyak memberi penderitaan dan percobaan kepadamu, apakah dalam hatimu masih merasa tidak puas terhadap mereka? Tanya kakek itu kemudian. Quick Tailok ingin menggeleng, tapi tak menggeleng, sambil tertawa getir katanya, ya, ada sedikit apakah kau merasa sangat keheranan mengapa mereka sampai berbuat demikian? Ya, ada sedikit, ah, 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 tidak. Bukan cuma sedikit saja dengan bersusah payah dan menempuh perjuangan yang sangat besar, ada urusan apa kau datang kemari. Quick Tailok agak tergagap, tapi kemudian setelah mengerling sekejap ke arah Yanjit, sahutnya, datang mencarinya. Mengapa kau datang mencarinya perkataan yang diucapkan olehnya seakan-akan selalu berupa pertanyaan, bahkan pertanyaan tersebut amat mendesak orang, membuat orang lain sama sekali tak mampu untuk menghindarkan diri. Quick Tailok menundukkan kepalanya rendah-rendah, dia seperti merasa agak khawatir tapi tak tenang. Tapi saat itulah tiba-tiba Yanjit mengangkat kepalanya dan menatap ke arahnya dengan menggunakan sepasang matanya yang jeli dan bening bagaikan air itu. Quick Tailok segera merasakan timbulnya keberanian dan keteguhan dalam hati, dia segera mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara lantang, Karena aku suka kepadanya, aku ingin selalu berada di dampinginya sesungguhnya persoalan ini adalah suatu persoalan yang terus terang, dan sekarang dia mengutarakannya keluar dengan menggunakan sikap yang berterus terang pula, hal ini memperhatikan akan kejujuran serta ketulusan hatinya. Suara dari kakek itu berubah menjadi makin serius, sepatah demi sepatah dia bertanya, apakah kau ingin mempersunting dirinya menjadi istrimu benar jawab Quick Tailok tanpa berpikir panjang lagi. Tak akan menyesal untuk selamanya ya, tak akan menyesal untuk selamanya, metu si kakek yang setengah terpejam itu tiba-tiba melotot besar, dari balik metu, tunggalnya ini mencorong keluar sinar tajam yang menggidikan hati. Belum pernah Quick Tailok menjumpai manusia semacam ini, belum pernah bertemu dengan manusia dengan metu yang begitu menakutkan, tapi dia tidak bermaksud untuk menghindarinya. Sebab dia tahu yang paling penting pada saat ini adalah dia berbicara dengan jujur dan sama sekali tidak mengandung maksud-maksud tertentu yang khawatir diketahui orang lain, kakek itu menatapnya lekat-lekat, lalu membentak keras, Tapi, tahukah kau siapakah diriku ini? Quick Tailok segera menggelengkan kepalanya berulang kali, pertanyaan ini memang sudah lama berada dalam benaknya, namun dia tak berani untuk mengutarakannya keluar. Coba kau lihat bekas bacokan pedang berbentuk salib di atas wajahku ini, masa kau masih belum tahu siapakah diriku ini kata si kakek. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Quick Tailok, dia merasa terkejut sekali, hampir saja seluruh badannya melompat ke udara saking kagetnya. Bekas bacokan pedang berbentuk salib, ilmu pedang sepuluh huruf yang menggila. Satu-satunya manusia yang dapat meloloskan diri dari serangan sipci kiam yang menggila itu hanya Lam Kiong Chio. Jangan-jangan kakek yang sedang sakit parah ini tak lain adalah Lam Kiong Chio yang asli. Quick Tailok hanya merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan tidak tahu bagaimana mesti menjawab. Mimpi pun dia tak menyangka kalau Lam Kiong Chio, seorang manusia buas yang termasyur dalam dunia persilatan karena kebusukan namanya, ternyata tak lain adalah ayah kandung Yan Jit. Tak heran kalau Yan Jit dapat memastikan kalau orang berbaju hitam itu pasti bukan Lam Kiong Chio. Rupanya Yan Jitlah yang turun tangan menusuk ulu hati orang berbaju hitam itu lewat dinding belakang. Dia berbuat demikian jelas, karena dia merasa benci terhadap orang-orang yang telah mencatut nama ayahnya, oleh karena itu dia tak segan untuk turun tangan membunuhnya, dia turun tangan karena ingin melindungi nama baik ayahnya. Tak heran pula dia enggan menyebutkan asal usul sendiri, dan sikapnya seakan-akan mempunyai banyak rahasia yang tak bisa diutarakan kepada orang lain. Selama dia pun enggan memberitahukan kepada Quick Tailok kalau dia adalah seorang anak gadis, sebab dia merasa malu terhadap asal usulnya sendiri, dia khawatir setelah Quick Tailok mengetahui asal usulnya akan berubah sikapnya. Oleh karena itu dia selalu menunggu sampai menjelang saat kematiannya baru bersedia untuk mengutarakan hal itu kepadanya, maka dia minggat dan selalu menghindar. Persoalan itu seakan-akan merupakan suatu peristiwa yang sukar untuk dijelaskan, tapi sekarang, akhirnya toh ada jawabannya juga, tapi Quick Tailok hampir saja tak dapat mempercayainya. Suasana dalam ruangan itu sangat hening. Sorot metu setiap orang telah dialihkan ke wajah Quick Tailok, hanya Yanjit seorang yang masih menundukan kepalanya, dia seperti tak berani lagi memandang ke arah Quick Tailok. Dia khawatir dengan jawaban dari Quick Tailok, dia takut jawaban dari pemuda itu akan melukai hatinya. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya pelan-pelan kakek itu berkata lagi, sekarang, tentunya sudah tahu bukan, siapakah aku benar. Sekarang, bila kau masih ingin merubah keputusanmu, masih ada kesempatan yang cukup bagaimu untuk memutarakannya keluar, sekarang sudah tak sempat lagi mengapa. Karena di dunia ini sudah tiada persoalan apapun yang dapat merubah perasaan cintaku kepadanya, bahkan aku sendiri pun tak dapat, jawaban tersebut diutarakan dengan begitu tegas, begitu tulus dan jujur. Ketika ia membalikan badan memandang ke arah Yanjit, kebetulan Yanjit juga sedang mengangkat kepalanya memandang ke arah wajahnya. Sorot matanya berkaca-kaca, tapi itulah air mata kegirangan, air matel, terharu dan terima kasih. Bahkan sepasang metabwe Elan pun ikut berkaca-kaca menyaksikan adegan tersebut. Kakek itu masih memandang wajah Kwik Tai Lok dengan sorot matanya yang tajam itu, kemudian menanyakan sekali lagi, kau masih bersedia untuk mempersunting dirinya untuk menjadi istrimu kau bersedia menjadi suaminya anak gadis Lam Kiong Cho bersedia. Tiba-tiba sorot metu kakek itu bagaikan bekunya salju yang mulai mencair di musim semi, pelan-pelan dia bergumam seorang diri, Bagus, bagus sekali, ternyata kau memang seorang anak baik, Yanji benar-benar tidak salah memilih kau, kemudian pelan-pelan dia memejamkan kembali matanya, lalu sepatah demi sepatah katanya, Sekarang aku dapat menyerahkan dirinya kepadamu dengan perasaan hati yang lega, sekarang dia sudah menjadi istrimu. Kwik Tai Lok segera berpaling kembali ke arah Yanji, dan Yanji pun memandang ke arahnya, ketika sepasang meti mereka saling bertemu, semua pancaran rasa cinta segera dilampiaskan keluar semuanya. Pipi Yanji berubah menjadi merah, dia bahagia, dia senang dan dia merasa gembira tak terlukiskan. Demikian pula dengan Kwik Tai Lok, dia merasa amat bahagia, dia tahu perjuangan dan pengorbanannya selama ini tidak sia-sia belaka, sebab dia berhasil menemukan gadis pujaannya bahkan berhasil mempersunting dianya menjadi istrinya. Kamar Pengantin Di dunia ini banyak terdapat kaum pemuda yang belum menikah menghayalkan malam pengantinnya, bagaimana suasana dalam kamar pengantin dan apa pula yang akan terjadi. Ada pula banyak kakek-kakek yang membayangkan kembali kenangan masa lalunya mengenang kembali dan kehangatan dan kemesraan yang dialaminya di dalam malam pengantin, malam yang penuh kebahagiaan itu. Hayalan dan kenangan memang selamanya indah menawan. Dalam kenyataan, suasana dalam kamar pengantin pada malam pertama setelah perkawinan tidaklah sehangat dan semesra apa yang seringkali dihayalkan orang, suasana pun belum tentu selalu cerah dan indah seperti apa yang seringkali dilamunkan oleh kaum perjaka. Ada sementara orang yang sok pintar, seringkali suka mengibaratkan malam pengantin bagaikan sebuah kekuburan, bahkan suara yang dari kamar pengantin ada kalanya dianggap bagaikan jeritan binatang yang hendak disembelih. Tentu saja kamar pengantin bukan kekuburan, bukan pula tempat penjagalan binatang. Lalu, kamarnya macam apakah kamar pengantin itu? Biasanya kamar pengantin adalah sebuah kamar yang tidak terlalu hangat, di sana-sini penuh dengan warna merah dan hijau, di mana-mana penuh berbau minyak, ditambah lagi bau warak yang ditinggalkan para tamu, bila dalam 1-2 jam orang tidak mual bila berada dalam kamar terus, sudah pasti dia memiliki perut dan hidung yang sangat istimewa sekali. Tentu saja di dalam kamar pengantin terdapat seorang lelaki dan seorang perempuan, kedua orang ini biasanya tidak begitu kenal, oleh karena itu tidak banyak pula yang mereka bicarakan. Oleh karena itu, meski suasana di luar sana hiruk pikuk dan ramai sekali, biasanya suasana di dalam kamar pengantin amat sepi dan hening. Walaupun para tamu biasanya makan dan minum dengan sepuas-puasnya, kuatir kalau modalnya tidak kembali tapi pengantin lelaki dan pengantin perempuan biasanya justru merasa amat lapar. Sebenarnya malam pengantin adalah malam buat mereka berdua, tapi hari itu justru seakan-akan dilewatkan orang lain dengan penuh kebahagiaan. Kain merah yang menutup di wajah Yanjit sudah dilepas, dia sedang menundukkan kepalanya duduk di tepi pembaringan sambil mengawasi sepatunya yang berwarna merah pula. Kuik Tai Lok jauh-jauh duduk di kursi dekat sebuah meja, agaknya dia sedang termangu-mangu. Yanjit tak berani memandang ke arahnya, dan dia pun tak berani memandang ke arah Yanjit. Seandainya minum sedikit arak, mungkin suasana akan lebih santai, sayangnya justru pada hari ini tak ada arak yang dihidangkan. Seakan-akan asal pengantin lelaki minta arak untuk minum, segera akan muncul orang yang berbaik hati untuk menghalanginya dan merebut kembali cawan araknya. Sebenarnya mereka adalah sahabat yang sangat akrab, di hari-hari biasa mereka selalu berbicara tiada hentinya. Tapi setelah menjadi sahabat karib, mereka seakan-akan sudah bukan sahabat lagi. Ternyata kedua orang itu merasakan hubungan mereka berdua berubah menjadi begitu jauh, begitu asing, dan rikuh. Oleh karena itu masing-masing pihak merasa agak jengah untuk mulai dengan suatu pembicaraan. Kuik Tai Lok sendiri pun semula mengira dirinya masih bisa menghadapi suasana tersebut dengan baik, tapi setelah masuk ke dalam kamar pengantin, tiba-tiba saja dia menemukan dirinya seakan-akan berubah menjadi seorang manusia bodoh. Suasana semacam ini benar-benar terasa sangat tidak terbiasa olehnya. Sebenarnya dia ingin berjalan ke depan sana, duduk di samping janjit, tapi entah mengapa, sepasang kakinya justru terasa menjadi lemas, bahkan untuk berdiri pun tak sanggup. Entah berapa lama Kuik Tai Lok hanya merasa tengkuknya sudah mulai menjadi kaku. Tiba-tiba janjit berbisik lirih, aku mau tidur, ternyata begitu menyatakan akan tidur, dia lantas pergi tidur bahkan satu kata pun tak sempat dilepas lagi, ia segera menjatuhkan diri ke atas pembaringan, menarik selimut dan menutupi tubuhnya rapat-rapat. Dia tidur dengan muka menghadap ke dinding, badannya melengkung bagaikan seekor udang. Kuik Tai Lok menggigip bibirnya kencang-kencang, setelah mengawasi istrinya beberapa saat, tiba-tiba sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya, ia berkata, hari ini, mengapa kau tidak suruh aku keluar dari kamarmu? Yanjit tidak menggudris, dia seperti sudah tidurnya nyak. Sambil tertawa kembali Kuik Tai Lok berkata, bukankah kau mempunyai kebiasaan tak bisa tidur bila ada orang lain berada dalam kamarmu? Sebenarnya Yanjit masih tak ingin menggudrisnya, tapi sekarang justru dia tak tahan, maka serunya, kurangilah perkataanmu, aku ingin tidur. Kuik Tai Lok kembali mengeritkan matanya beberapa kali, kemudian sambil tertawa dia berkata lagi, masa kau masih bisa tidur walaupun aku berada di sini kau, kau bukan orang lain, disik Yanjit kemudian sambil menggigip bibirnya kencang-kencang. Kalau bukan orang lain, lantas siapa tiba-tiba Yanjit tertawa cekikikan, kau adalah si setan berkepala besar. Tiba-tiba Kuik Tai Lok menghela nafas panjang, kembali katanya, heran, heran, kenapa kau bisa kawin dengan seorang setan kepala besar seperti aku? Aku masih ingat, dahulu agaknya kau pernah bilang, sekalipun semua lelaki yang ada di dunia ini sudah pada mampus pun, kau tak akan kawin denganku. Tiba-tiba Yanjit membalikan badannya menyambar bantal, kemudian menimpuk ke arahnya keras-keras. Wajahnya telah berubah menjadi merah padam seperti buah masak yang baru saja dipetik. Bantal itu melayang balik kembali, tapi kali ini balik disertai dengan tubuh Kuik Tai Lok. Dengan wajah memerah Yanjit segera berseru, kau, kau, mau apa kau aku ingin menggigitmu kain kelambu yang berwarna merah, entah sedari kapan telah diturunkan ke bawah. Bila ada orang bersikeras mengatakan kalau suasana dalam kamar pengantin bagaikan sebuah tempat penjagalan, maka tempat penjagalan tersebut sudah pasti tempat untuk menjagal nyamuk. Suara pembicaraan mereka berdua pun sangat lirih seperti suara nyamuk. Kuik Tai Lok seperti sedang berbisik lirih, heran, heran, sungguh mengherankan, apanya yang mengherankan mengapa tubuhmu sedikit pun tidak bau plak terdengar suara orang seperti memukul nyamuk, makin memukul semakin pelan, makin memukul semakin pelan. Fajar sudah menyingsing. Suasana di dalam pembaringan di balik kelambu baru saja menjadi tenang, lewat setengah harian, kemudian terdengar suara kuik Tai Lok sedang bertanya dengan pelan, tahukah kau, apa yang sedang kupikirkan sekarang? Suaranya lebih lirih dari suara burung walet, siapapun tak tahu jelas apa yang sedang ia katakan. Sekarang aku teringat sudah banyak persoalan yang aneh, tapi yang paling kuinginkan adalah daging yang dimosak sampai merah dan empuk. Yanjid segera tertawa cekikikan. Dapatkah kau mengatakan kalau kau sedang merindukan aku? katanya. Tidak dapat, tidak dapat ya, karena aku takut kau akan menelanku bulat-bulat, setelah menghela nafas panjang, gumamnya, istri macam kau berhasil ku dapatkan dengan tidak mudah, bila sampai tertelan. Bukankah sukar untuk mencari gantinya kalau sudah tak ada? Bukankah kau bisa pergi mencari seorang lagi mencari siapa? Misalnya, Suan Bui Eitong, tidak bisa, jawab Kuik Tai Lok pelan. Dia terlalu kecut, lagi pula yang dia sukai adalah kau. Setelah tertawa, lanjutnya, sekarang aku baru tahu, hari itu kau tidak mau dengan dia, kenapa dia tidak menjadi marah. Waktu itu kau pasti memberitahukan kepadanya bahwa kau pun seperti dia, seorang perempuan, bila aku seorang lelaki, aku pasti sudah mengawini dirinya, mengapakah selalu tak mau memberitahukan kepadaku kalau kau adalah seorang perempuan siapa suruh kau seorang yang buta? Orang lain saja dapat melihatnya, tapi justru hanya kau seorang yang tak pernah mengerti, apakah rahasia ini yang hendak kau beritahukan kepadaku? Mengapa kau harus menunggu sampai aku hampir mau mati baru bersedia untuk memberitahukan kepadaku? Karena, karena aku takut kau tidak mawi aku, perkataannya itu belum habis diutarakan, mulutnya seakan-akan disumbat oleh sesuatu secara tiba-tiba. Lewat lama kemudian, Yanjit baru berkata lagi dengan nafas agak tersengal-sengal. Kita kan sedang berbincang-bincang secara baik, kau tak boleh sembarangan berkutik baik, tidak berkutik ya tidak berkutik. Tapi mengapa kau takut aku tak mawi dirimu? Apakah kau tidak tahu, sekalipun menggunakan semua perempuan yang ada di dunia ini untuk ditukar dengan kaseorang, aku pun tak akan menukarnya, sungguh tentu saja sungguh, andai kata ditukar dengan perempuan yang bernama Sui Lol Kim Kwi Tai Lok segera menghela nafas panjang, A-A-A-I, dia memang seorang anak perempuan yang sangat baik, dan lagi patut dikasihani, cuma sayang hatiku sudah diisi oleh kau seorang, tak mungkin lagi bagiku untuk menerima kehadiran orang lain di dalam hatiku Yanjit merintih lirih. Tiba-tiba suasana dibalik ke lambu kembali menjadi hening, seakan-akan mulut kedua orang itu kembali tersumbat oleh sesuatu. Setelah lewat cukup lama, Kwi Tai Lok menghela nafas panjang, katanya lagi, Aku tahu, kau sengaja berbuat demikian karena ingin mencoba diriku, kau ingin tahu apakah aku setia kepadamu atau tidak. Yanjit menggigit bibirnya kencang-kencang, kemudian berkata, Bila kau bersedia untuk tinggal di sana maka selama hidup jangan harap kau dapat berjumpa lagi dengan aku, tapi, setelah aku sampai di sini, mengapa kau masih tidak membiarkan aku datang menjumpaimu karena masih ada orang lain yang ingin mencoba pula dirimu, ingin mengetahui apakah kau cukup pintar, cukup bernyali, ingin mengetahui apakah hatimu cukup baik, pantaskah untuk menjadi menantunya ayahku, oleh karena itu, kalian ingin melihat apakah aku cukup pintar untuk menemukan rahasia rumah ini, apakah aku cukup bernyali untuk mendatangi kuil Yongongbio tersebut sewaktu berada dalam kuil Yongongbio, bila kau berani mempunyai pikiran jahat terhadap adik misanku itu, atau enggan menghantar dia pulang kemari. Sekalipun kau berhasil menemukan tempat ini, juga takkan berjumpa denganku. Kuik Tai Lok menghela nafas panjang, katanya, untung saja aku selain pintar, juga bernyali dan orang baik-baik, Yanji tertawa, selanya, kalau tidak begitu, mana mungkin kau bisa memperistri seorang ona sebaik aku kembali. Kuik Tai Lok menghela nafas panjang. Hingga sekarang aku baru menemukan bahwa kita sesungguhnya adalah sepasang sejoli yang paling cocok, sekarang kau baru mengetahuinya. Benar jawab Kuik Tai Lok sambil tertawa, sebab sekarang aku baru menemukan kulit muka kita berdua tampaknya memang cukup tebal, sekarang di dalam kamar itu baru benar-benar terdapat kamar pengantin, bahkan jauh lebih hindah, lebih mesra dan hangat dari apa yang dibayangkan semula. Mereka memang berhak untuk memperoleh kebahagiaan tersebut. Sebab perasaan cinta mereka sudah memperoleh pelbagai percobaan yang berat, mereka bisa mendapatkan kebahagiaan seperti hari ini, boleh dibilang hal mana diperolehnya secara tidak mudah. Berlian pun harus diasah lebih dulu sebelum menjadi berkilat. Cinta dan persahabatan yang tidak pernah mengalami percobaan, ibaratnya bunga yang terbuat dari kertas, selain tidak segar dan tidak menyiarkan bau harum, selamanya juga tak akan memberikan buah. Buah sudah mulai matang di atas pohon, meski musim semi sudah lewat, namun musim panen sudah hampir tiba. Yanjit duduk di bawah pohon, melepaskan topi dari kepalanya dan dipakai sebagai kipas, kemudian gumamnya, panas benar udara hari ini, Ong Lotoa sudah pasti semakin malas untuk bergerak, Kuik Tai Lok mengalihkan sorot matanya ke tempat kejauhan, kemudian berguman pula, entah bagaimana dengan si Olim. Apa saja yang dilakukan kau tak usah khawatir, mereka pasti tak akan kesepian, terutama dengan si Olim, mengapa Yanjit segera tertawa. Apakah kau lupa dengan si Nona kecil penjual bunga itu serunya cepat? Kuik Tai Lok turut tertawa, ia segera mendengar suara nyanyian merdu berkumandang di angkasa. Nona kecil bangun pagi, membawa keranjang bunga menuju ke Pekan, melewati jalan raya, menembusi lorong sempit. Bunga, bunga, dia berseru. Tentu saja nyanyian itu bukan berasal dari si Nona kecil penjual bunga, yang membawa nyanyian itu sekarang adalah Yanjit. Sambil menggoyangkan topinya untuk menyejukkan badan, dia mengalunkan suaranya yang merdu, membuat para pejalan kaki sama-sama berpaling dan memandang ke arahnya dengan mata melotot besar. Sambil tertawa Kuik Tai Lok segera berseru, Hei, jangan lupa pakaian apa yang sekarang kau kenakan sekarang, dia menggunakan pakaian lelaki tapi suara nyanyiannya justru merdu merayu bagaikan burung nuri yang sedang berkecau. Tak menjadi soal jawab Yanjit sambil tertawa, sekalipun aku tidak menyanyi, orang lain juga dapat melihat kalau aku adalah seorang perempuan, sebab bila seorang perempuan ingin merayu seorang lelaki, hal ini bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu gampang. Bagaimana dengan kau dulu-dulu berbeda? Bagaimana bedanya dulu? Lalu aku lebih dekil, dekil sekali, semua orang selalu beranggapan bahwa perempuan selalu lebih bersih daripada lelaki. Padahal Yanjit segera melotot sekejap ke arahnya lalu sahutnya, padahal perempuan yang kenyataannya lebih bersih daripada orang lelaki, jalan ini adalah jalanan menuju ke perkampungan Hokwi San Cheng. Mereka sama sekali tidak melupakan teman-teman mereka, mereka pun ingin membagikan kebahagiaan mereka kepada teman-temannya. Seandainya Ong Lotoa dan Siaulim tahu kalau kita, kita sudah menikah menjadi suami istri, sudah pasti dia akan merasa gembira sekali, entah Siaulim akan merasa cemburu atau tidak seusai mengucapkan perkataan itu, dia mulai lari sedang Yanjit mengejar dari belakangnya. Mereka tidak menunggang kereta, juga tidak naik kuda, sepanjang perjalanan mereka, hanya tertawa, lari, saling mengejar dan bergurau bagaikan dua orang anak kecil saja. Kegembiraan memang membuat orang dapat membuat orang menjadi lebih awet muda dan segar selalu. Bila sudah lelah berlari, mereka duduk di bawah pohon yang rindang dan membeli sebiji kueh untuk menangsal perut yang lapar. Sekalipun kueh keras itu tawar, dan tak enak, namun dalam mulut mereka akan terasa manis dan nikmat. Ternyata Kuik Tai Lok sudah beberapa hari tidak minum arak, kecuali sehari menjelang keberangkatan mereka, Lam Kiong Cho telah menyediakan perjamuan perpisahan untuk putri menantunya, bukan saja dia sendiri minum setengah cawan, bahkan mengharuskan semua orang minum sampai puas, maka mereka semua pun mabuk hebat. Sambil tertawa Yanjip berkata, walaupun sekarang ayahku sudah tak dapat minum arak lagi, akan tetapi dia paling suka melihat orang lain minum arak, dahulu takaran minum araknya pasti lumayan sekali, kata Kuik Tai Lok sambil tertawa. Bukan cuma lumayan lagi, sepuluh orang Kuik Tai Lok belum tentu bisa melawan dia seorang, ha 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 ha, apa artinya ha ha, artinya bukan saja aku tidak puas lagi pula aku pun tidak percaya dengan perkataanmu itu, sayang saat ini dia sudah tua, lagi pula luka lamanya kambuh kembali, sudah banyak tahun dia hanya berbaring belaka tanpa bergerak, kalau tidak dia pasti akan melolohmu sampai kau bergulingan di atas tanah sambil muntah-muntah. Menyinggung kembali soal penyakit yang diderita ayahnya, tanpa terasa-rasa sedih dan burung menyelimuti kembali wajahnya. Kuik Tai Lok juga menghela nafas panjang, katanya, dia memang seorang manusia yang luar biasa, aku tidak menyangka kalau dia dapat mengijankan kepada kita untuk pergi, mengapa sebab? Sebab dia benar-benar merasa terlampau kesepian, bila berganti orang lain, dia pasti akan menyuruh kita berdua untuk menemaninya, tapi dia berbeda, dia selalu tak ingin menyaksikan orang lain menderita karena dia, bagaimanapun juga, dia lebih suka merasakan sendiri penderitaan dan siksaan tersebut daripada membiarkan orang lain pun ikut merasakan, sepasang matanya memancarkan kembali cahaya berkilauan, jelas dia merasa bangga karena mempunyai seorang ayah seperti ini. Kuik Tai Lok menghela nafas, katanya lagi, berbicara terus terang, aku sendiri pun sama sekali tidak mengira kalau dia adalah seorang manusia seperti ini dulu, kau mengira dia adalah seorang manusia macam apa? Kuik Tai Lok agak sangsi, tapi ujarnya kemudian agak tergagap, kau tahu, berita yang tersiar dalam dunia persilatan selalu melukiskan dia sebagai seorang manusia yang menakutkan, dan sekarang untuk kesekian kalinya Kuik Tai Lok menghela nafas panjang. A-a-a-i. Sekarang aku baru tahu, berita-berita yang tersiar dalam dunia persilatan itulah baru benar-benar menakutkan. Ternyata dia sanggup untuk menahan derita selama banyak tahun, hanya cukup berbicara dari hal ini saja, orang lain sudah tak mungkin bisa menandinginya lagi, mungkin hal ini dikarenakan dia sudah tak sanggup untuk tidak bersabar dan menerima segala sesuatunya belaka, kata Yanjid sedih. Untung saja dia masih mempunyai teman, aku dapat menyaksikan kesetiaan serta persahabatan dari si bungkuk sakti sekalian, mereka selalu berusaha untuk membuat kelembira hatinya, Yanjid termenung untuk beberapa saat lamanya, tiba-tiba dia berkata, kau tahu, dulu mereka ingin berbuat bagaimana untuk menghadapinya Kuik Tai Lok menggeleng. Dahulu mereka pun selalu berusaha untuk membunuhnya kata Yanjid, tapi kemudian, setelah melangsungkan beberapa kali pertarungan sengit antara hidup dan mati, mereka baru menjumpai bahwa dia tidak seperti apa yang tersiar dalam dunia persilatan, akhirnya mereka dibuat terharu oleh perangainya yang gagah, itulah sebabnya dari musuh mereka menjadi bersahabat, kemudian ia tertawa, tertawanya agak pedih, juga agak bangga, lanjutnya, demi dia, bahkan Kim Lohon bersedia untuk mengkhianati Siow Lim Pei, bersedia menjadi seorang murid murtad yang tak mungkin bisa diampuni oleh perguruannya, bahkan manusia justru memiliki perasaan hati yang agung, maka mereka berbeda dengan hewan, perasaan semacam ini biasanya hanya akan muncul bila ada seseorang berada dalam kesulitan atau ancaman jiwa. Hanya perasaan yang muncul dalam keadaan semacam inilah merupakan ungkapan perasaan yang sangat, apa yang mereka ucapan memang benar. Seseorang hanya bisa memperhatikan keagungan jiwanya bila berada dalam kesulitan atau ancaman jiwa. Lam Kiong Chou memang berhasil mendapat teluran tangan persahabatan dari Sintou Chu sekalian, tapi beberapa besarkah pengorbanan yang dibayar untuk itu? Mungkin orang lain tak pernah akan membayangkan. Seandainya di dalam keadaan yang kritis, ia rela berkorban demi menyelamatkan jiwa orang lain, dari mana orang lain bisa tahu kalau wataknya sangat agung. Dari mana pula mereka dapat bersedia untuk mengorbankan segala-galanya. Di balik kesemuanya ini tentu saja masih terdapat cerita lain yang penuh dengan suka duka serta keadaan-keadaan yang menyedihkan. Dan cerita ini pun tak perlu disinggung kembali. Senja sudah menjelang tiba. Walaupun matahari telah tenggelam di langit barat, namun jalanan yang beralas batu masih terasa panas dan menyengat badan. Di bawah pohon yang rindang di depan sana, berdiri seorang perempuan kurus yang berpakaian kumal menggandeng seorang anak di tangan kiri dan menggendong anak yang lain di punggungnya. Dia berdiri di situ dengan kepala tertunduk dan tangan sebelah dijulurkan ke muka, dia sedang meminta-minta kepada setiap orang yang melewati tempat itu. Kwik Tailok segera berjalan mendekat dan memberikan beberapa potong hancuran uang perak ke tangannya. Selama dia punya uang, tak pernah ia menyianyakan setiap pengemis yang dijumpainya, sekalipun uangnya masih sisa berapa keping uang perak saja, pemuda itu selalu memberikan kepada orang lain tanpa mempertimbangkan lagi. Yanjit sedang memandang ke arahnya, di balik sorot matanya yang lembut terpancar perasaan kagum dan memuji. Jelas dia merasa bangga karena memiliki seorang suami yang besar sekali jiwa sosialnya. Perempuan pengemis itu segera berkemak-perkemik mengucapkan kata-kata terima kasih, baru saja ia akan masukkan uangnya ke saku, tanpa sengaja dia mengangkat kepalanya dan memandang sekejap ke arah Kwik Tailok. Tiba-tiba paras mukanya yang pucat-pias itu mengalami perubahan yang sangat hebat, berubah menjadi menakutkan sekali. Sepasang matanya yang cerah dan sama sekali tak bersinar itu telah melotot keluar bagaikan matu ikan, seakan-akan ada sebilah pisau yang secara tiba-tiba dihujamkan ke ulu hatinya. Sebenarnya Kwik Tailok sedang tersenyum, tapi lambat laun senyumannya itu membeku, wajahnya juga menunjukkan perasaan terkejut bercampur terkesiap, serunya tertahan. Ah ah ah, kau perempuan pengemis itu segera menutupi wajahnya dengan serasang tangannya, lalu jeritnya keras-keras, kau pergi dari sini, aku tidak kenal denganmu, dari perasaan kaget, wajah Kwik Tailok berubah menjadi iba dan penuh rasa kasehan, setelah menghela nafas panjang katanya, mengapa kau dapat berubah menjadi begini rupa itu urusanku, dengankah sama sekali tak ada sangkut pautnya, walaupun perempuan itu berusaha untuk mengendalikan perasaan sendiri, toh sekujur tubuhnya gemetar juga bagaikan cahaya lilin yang terhembus angin kencang. Pelan-pelan Kwik Tailok mengalihkan sorot matanya ke wajah dua orang bocah yang ingusan dan perkembangan badannya tidak baik itu, kemudian bertanya lagi dengan sedih, mereka adalah hasil hubunganmu dengannya? Di mana orangnya sekarang sekujur badan perempuan itu gemetar keras, akhirnya dia tak kuasa menahan diri dan menangis terseduh-seduh, sambil menutupi wajahnya sambil terisak. Ia menjawab, dia telah membohongi aku, membohongi harta bendaku, kemudian kabur lagi dengan perempuan lain, yang dia tinggalkan kepadaku. Hanyalah dua orang bocah ini, mengapa nasibku begini buruk, mengapa tiada orang yang memberi jawaban kepadanya, sebab hanya dia sendiri yang mengetahui jawabannya. Penderitaan dan tragedi yang menimpa dirinya sekarang, bukankah merupakan akibat dari perbuatan yang dia lakukan sendiri? Kwik Tailok menghela nafas panjang, dia sendiri pun tak tahu apa yang mesti diutarakan. Pelan-pelan Yanjid berjalan lagi ke depan, menghampirinya dan menggenggam tangannya, dia ingin memberi dukungan kepadanya, bahwa dalam menghadapi persoalan macam apapun, ia selalu berada di pihaknya dan dia tetap mempercayainya. Yee, apa yang bisa diberikan oleh seorang perempuan kepada suaminya hanyalah dukungan moral, rasa percaya serta simpatiknya, sebab hanya hal-hal semacam itulah akan memberikan dukungan moral yang besar bagi si suami untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Kwik Tailok ragu sejenak, kemudian bertanya, kau sudah tahu siapakah dia Yanjid manggut-manggut. Terhadap lelaki yang dicintainya, kaum wanita seakan-akan memiliki indera ke-6 yang amat tajam. Ia sudah mengetahui bahwa antara perempuan pengemis itu dengan suaminya pasti mempunyai suatu hubungan yang luar biasa, apalagi setelah mendengar pembicaraan mereka, keraguannya seketika hilang lenyap tak berbekas. Sudah dapat dipastikan sekarang, perempuan ini tak lain adalah perempuan yang dahulu telah menipu Kwik Tailok dan meninggalkan dirinya dengan begitu saja itu. Kwik Tailok menghela nafas panjang, kembali ia berkata, aku benar-benar tidak menyangka akan berjumpa dengan kau di sini, lebih tak kuduga kalau dia akan berubah menjadi begini rupa, kalau toh dia adalah temanmu sudah seharusnya kau membantunya dengan sepenuh tenaga kata Yanjid lembut. Mendadak perempuan itu berhenti menangis, mengangkat kepalanya dan melotot ke arahnya. Siapakah kau tegurnya? Sorot metu Yanjid masih tetap lembut dan tenang, sahutnya, aku adalah istrinya. Pelbagai perubahan segera berkecamuk di atas wajahnya, mendadak perempuan itu melotot ke arah Kwik Tailok dan berseru dengan nada tercengang, kau sudah menikah benar perempuan itu memandang ke arahnya, kemudian memandang pula ke arah Yanjid, tiba-tiba saja sorot matanya memancarkan semacam rasa cemburu dan dengki yang amat tebal. Mendadak ia mencengkeram baju Kwik Tailok, kemudian teriaknya keras-keras, bukankah kau berjanji akan mengawini aku? Mengapa kau kawin dengan orang lain? Kwik Tailok sama sekali tidak bergerak, wajahnya pucat ia seperti kertas, dalam keadaan ini dia benar-benar tak tahu bagaimana harus menghadapinya. Yanjid mengenggam tangannya kencang-kencang, lalu sambil mengawasi perempuan itu dia berkata, engkau lah yang meninggalkan dia lebih dulu, bukan dia tidak maui dirimu, apa yang telah terjadi di masa lalu, tentunya kau masih mengingatnya dengan jelas bukan sorot metah perempuan itu memancarkan cahaya penuh kebencian, sama menyeringai seram katanya lagi, apa yang ku ingat? Aku hanya ingat dia pernah memberitahukan kepadaku, selama hidup dia hanya mencintaiku seorang, kecuali aku, dia tak akan mengawini perempuan lain kemudian sambil memperlihatkan wajah ingin menangis, dia berteriak semakin keras, tapi dia telah membohongi aku, membohongi aku perempuan yang bernasib malang coba, kalian berikan pertimbangan kepada aku. Banyak orang telah berkerumun, sebagian besar di antara mereka melotot ke arah Kwik Tailok dengan pandangan menghina dan penuh rasa muak dan benci. Paras muka Kwik Tailok yang memucat kini berubah lagi menjadi merah pada mbutiran keringat sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran dengan gerasnya. Tapi paras muka yang jit masih tetap tenang seperti sedia kalah, pelan-pelan dia berkata, dia sama sekali tidak membohongi dirimu, dia pun tak pernah membohongi dirimu, cuma sayang kau sudah bukan orang yang dahulu lagi, aku rasa kau pasti memahami perkataanku ini, perempuan itu semakin menggila, sambil mencak-mencak seperti orang gila dia berteriak keras, aku tidak memahami apa-apa, aku tak ingin hidup, sekalipun harus mati, aku akan mati bersama dengan lelaki yang berhati keji ini, seraya berkata dia lantas mementurkan kepalanya ke atas perut Kwik Tailok, kemudian sambil menjatuhkan diri ke tanah, dia berguling-guling ke atas tanah. Menghadapi perempuan yang pandai membulak-balikan keadaan, care apapun memang tak bisa dipergunakan lagi. Dalam keadaan begini, padahal kekatnya Kwik Tailok tidak tahu bagaimana harus bertindak, dia hanya ingin kalau bisa menerobos ke dalam tanah dan menyembunyikan diri. Yanjit tenang, setelah termenung sebentar, tiba-tiba dia merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan seuntai kalung, kemudian sambil disodorkan ke hadapan perempuan itu, katanya, kau kenal, benda apakah ini perempuan itu melototkan matanya besar-besar, setelah tertegun beberapa saat lamanya dia baru berteriak keras, tentu saja aku kenal, benda ini sebenarnya adalah milikku. Oleh karena itu sekarang ku kembalikan kepadamu, aku hanya berharap kau mengerti untuk menyimpan rantai emas tersebut. Dia rela dimaki, diejek dan dicemoh teman, bahkan ia rela menderita dan menyiksa diri, apa sebabnya ia sampai begitu, tentunya kau bisa membayangkan sendiri bukan ketika melihat rantai emas itu, sorot metusi perempuan yang semula kebencian, kini berubah menjadi malu dan menyesal. Bagaimana juga, dia adalah manusia, sebagai seorang manusia, sedikit banyak dia tentu mempunyai sifat kemanusiaan. Dengan seuntai rantai emas tersebut, kau bisa memakainya sebagai modal untuk berdagang kecil-kecilan, baik-baiklah merawat anak-anakmu, kata Yanjit, di kemudian hari kau masih bisa bertemu dengan lelaki baik, asal kau tidak lagi menipu orang lain, orang lain pun tak akan menipu dirimu lagi, sekujur badan perempuan itu mulai gemetar keras, membalikan badannya memandang anak-anaknya. Anak-anak itu berdiri dengan wajah kaget bercampur ketakutan, bibirnya sudah ingin menangis, tapi saking takutnya untuk menangis pun mereka tak berani. Dengan suara lembut kembalian, Yanjit berkata, jangan kau lupakan, dirimu sudah menjadi seorang ibu, sudah sepantasnya kalau memikirkan tentang kebutuhan anak-anakmu, di kemudian hari mereka pun akan tumbuh menjadi dewasa, kau seharusnya memberi kesempatan kepada mereka agar merasa bahwa mereka masih memiliki seorang ibu yang gagah dan patut dibanggakan, sekujur badan perempuan itu gemetar semakin keras, mendadak ia mendekap di atas tanah sambil menangis terseduh-seduh. Tian, oh, Tian, mengapa kau membiarkan aku bertemu lagi dengannya, mengapa pertanyaan ini pun tiada orang yang bisa membantunya untuk memberi jawaban, sebab hanya dia sendirilah yang mengetahui jawabannya. Benih macam apakah yang kau tanam, maka buah apa pula yang bakal kau petik. Bila kau menanam batu, maka selama hidup jangan berharap bisa tumbuh sekuntum bunga yang indah. Senja telah menjelang tiba. Matahari sore memancarkan sinar yang lembut dan hangat. Pelan-pelan quick tailock berjalan menelusuri jalan raya, jelas perasaan maupun pikirannya sama-sama tercekam dalam suasana yang amat berat. Yanjit tidak berbicara, dia pun tidak mengusik dirinya. Ia tahu, bila seseorang membutuhkan suatu ketika untuk berada dalam ketenangan, inilah saat yang harus dipahami oleh seorang perempuan sebagai istri yang tahu diri. Entah beberapa lama sudah lewat, quick tailock baru berkata dengan suara yang dalam, kapan sih kau menebus kembali rantai emas tersebut? Mengapa kau tidak mengatakannya kepadaku sebab aku sama sekali tidak menebusnya keluar jawab Yanjit sambil tertawa. Tidak kau tebus YAA rantai emas yang ku berikan kepadanya tadi, sesungguhnya bukan rantai milikmu itu, bukan quick tailock semakin tertegun. Kembali Yanjit tersenyum. YAA, rantai emas itu adalah pemberian dari Enci Bwe Eilan, sebagai hadiah perkawinan kita, kalau memang begitu, mengapa kau keluarkan rantai emas itu, mengapa kau harus berbuat demikian karena aku pun seorang perempuan, bagaimanapun juga aku jauh lebih memahami watak perempuan daripada dirimu. Kalau begitu, setelah ia saksikan rantai emas tersebut, maka ia baru akan teringat akan kebaikan dulu kepadanya, maka ia baru bersedia melepaskan aku rantai emas itu sepintas lalu memang mirip satu sama lainnya, bahkan kau sendiri pun tak dapat membedakan, apalagi dia, sahut Yanjit sambil tertawa lagi. Ia tertawa riang. Sebab rantai emas itu hanya merupakan suatu perlambang belaka, melambangkan kejadian yang sudah lampau. Sekarang, kalau toh mereka tak bisa membedakan lagi keaslian rantai emas tersebut, jelas semua perasaan cinta maupun benci yang pernah berlangsung dulu, kini turut dilupakan pula. Bagaimanapun besarnya jiwa seorang perempuan, dia pasti enggan membiarkan suaminya memikirkan kenangan masa lalunya. Tapi ketika ia melihat diriku tadi, sudah seharusnya dia membayangkan bahwa dahulu, ia berbuat demikian kepadamu bukan lantaran kejadian dulu, melainkan karena dengki dan cemburu tukas Yanjit. Dengki dan cemburu bukan cemburu kepadamu, melainkan kepadaku, melihat kehidupannya yang sengsara kemudian melihat pula keadaan kita berdua sekarang, ia semakin menyesal terhadap apa yang telah dilakukan di masa lalu setelah menghela nafas panjang lanjutnya. Bila seorang sedang merasa menyesal, seringkali dia menaruh perasaan benci yang tak dipahaminya kepada orang lain, seakan-akan ia merasa kalau bisa setiap orang di dunia ini sama-sama merasakan penderitaan seperti apa yang dialaminya oleh karena itu dia pun ingin merusak hubungan kita kata Quick Tailok sambil menghela nafas. Tapi setelah ia melihat rantai emas tersebut, mengapa pula secara tiba-tiba berubah pikiran karena rantai emas itu berbeda dengan dirimu, setelah tersenyum manis, ia melanjutkan, bukan saja rantai emas jauh lebih menarik daripada dirimu, lagi pula ia tahu kalau dirinya sudah pasti akan dapat memperolehnya kembali, apakah hal ini dikarenakan rantai emas tersebut sudah berada di tangannya kembali? Tepat sekali perkataanmu itu di dunia ini memang hanya perempuan baru bisa memahami perasaan seorang perempuan. Perempuan selalu hanya percaya dengan benda yang telah berada di tangannya, sekalipun dia tahu dengan jelas masih ada seratus untai rantai emas lagi yang bisa diambil, dia pun tak akan menukar apa yang telah diperolehnya itu dengan benda yang lain. Selain itu, juga tiada berapa orang perempuan yang bersedia menghadiahkan rantai emas miliknya untuk kekasih dari bekas pujaan hatinya. Hanya perempuan paling cerdik saja yang akan berbuat demikian. Dia hanya mempergunakan seuntai rantai emas untuk mendapatkan rasa percaya dan terima kasih suaminya, serta kebahagiaan hidup bagi dirinya sendiri, bersambung jelit ke-31.